Dukung Regas meraih Piala Citra ke 13 nya Wow Ke 12 ya tak 12 Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Teman Seru CGV selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng cast film-film yang Keren-keren Kalian semua boleh nonton konten ini Kecuali anda yang Merekam Seseorang terus Nggak izin terus di upload Kocak anda Sekarang kita sudah kedatangan case dari Budi pekerti Hai Seperti yang tadi Saya mention di awal Rekan-rekan case Orang yang posting tanpa izin itu Orang yang tidak berbudi pekerti How do you define budi pekerti In your own words Dari mainnya dulu deh Terkait dengan Film ini Tentu saja ya Nasib seseorang itu Kadang-kadang kan Selalu dikaitkan oleh Asumsi publik Gitu ya Lihat seseorang Dibully di media sosial Gitu bahwa Padahal dirinya belum tentu Melakukan hal yang Literally seperti apa yang Yang tergambar gitu Apalagi hanya 10 detik 15 detik Cuplikan Yang tersiar di media sosial Lalu publik menjudge Bahwa dia betul-betul Orang yang tidak patut hidup di muka bumi ini Tiba-tiba semua orang Menyisihkan dia begitu saja Dan itu adalah Satu perbuatan yang mungkin Tanpa sadar kita sendiri Juga mungkin ada andil Atau sering melihat Kejadian itu di kehidupan sehari-hari Kita sendiri juga kadang-kadang ikut menjudge Ataupun kita menjadi korban Artinya mungkin film ini Mudah-mudahan bisa membuka mata kita bersama Gitu bahwa Satu action Adilah terhadap diri kita sendiri Dan orang lain Dari Apa yang kita pikirkan Dan kita lontarkan di media sosial Mas, ada yang mau ditambahin? Kalau aku sendiri sih Berbudi pekerti tuh Itu Harusnya kita bisa bijak melihat satu masalah tuh Dari banyak sisi gitu Gak usah di sosmed deh Di kehidupan sehari-hari gitu Misalnya ada temen kita curhat Terus karena kita temennya Kita jadi nyala-nyalahin orang yang dicurhatin gitu Padahal menurut aku Kalau kita punya Sifat budi pekerti Kita tuh harusnya bisa melihat masalah itu Dari banyak sisi Kayak misalnya di cerita film ini Bu Prani Ada video marah-marahnya Iya Terus kita Ya ngejudge dia Begitu aja Tanpa berfikir bahwa 15 detik video itu Gak mungkin bisa menggambarkan Satu kehidupan orang gitu Gak mungkin bisa menggambarkan kejadian yang sebenarnya Terus kita ikut-ikutan berkata tidak baik gitu Jadi Kalau dari diri aku sendiri Aku terapkannya Aku terapkannya di diri aku Berbudi pekerti adalah Di saat aku bisa menjaga lisan aku Menjaga telinga aku gitu Kalau misalnya aku mendengar sesuatu Jangan langsung terpancing Jagalah lisan kita sebaik-baiknya gitu Apa yang maksud Kalau dari aku Budi pekerti itu sebuah perilaku ya Perilaku yang didasari oleh kasih gitu Jadi Tidak berdasarkan dengan keinginan atau apapun yang kaitannya dengan egoistis gitu Tidak dari diri sendiri lah Iya Ya Ya kita belajar dari sekolah kan Tentang budi pekerti Pendidikan moral Pancasila semuanya ya berdasarkan kesadaran dan kasih Itu yang penting kan Tapi kalau kaitannya egoistis kan Pastikan dia memikirkan untuk keuntungan dirinya sendiri gitu loh Tidak memikirkan orang lain gitu Nah Disini di film Budi pekerti ini menceritakan itu Perilaku-perilaku yang sebabnya adalah karena seseorang yang mementingkan dirinya sendiri Kekhawatirannya dengan pencitraannya gitu lah Apalagi kaitannya sosial media kan Iya Dia memposting untuk kaitannya untuk ke dirinya sendiri Tidak memikirkan dampaknya terhadap orang banyak Gokil ya Openingnya gokil ya Berat ya Gokil ya Gokil Baru pertama kali nih Di CGV Ada film openingnya seperti ini Baru kita Tadi itu udah opening Baru ini sekarang kita Perkenalan seperti pada visit-visit sebelumnya Kenalin buat yang belum kenal Gua host Magang Nama gua Jomay Temu Di sebelah kiri gua sudah ada Sebagainya Hai saya Syain Febrianti Saya disini berperan sebagai ibu perani Seorang guru BP Yang terkena musibah Perundungan Karena Nonton aja nanti ya Hai aku Prilatokan Sina Berperan sebagai Tita Anaknya ibu perani yang Juga bapak Anaknya ibu perani Iya Anaknya ibu perani dan bapak saya Di sebelah saya ini juga Yang juga mencoba untuk Melindungi ibunya dan Memberikan solusi terhadap Kasus perundungan yang ibunya hadapi Ya dan saya Dwi Sasono Disini saya berperan sebagai Pak Didit Saya bapaknya Tita Suaminya dari ibu perani Yang kalau kelihatan di trailernya Memang saya punya depresi Depresi yang sangat dalam Gokel Depresi yang sangat dalam Dialami oleh Boleh nggak nyebut Mas Dwi MVP Sasono Wow Mas Dwi MVP Sasono Mas Dwi Mas Dwi Em Enggak sih Tapi justru didampingin sama Uregas Gitu Oh emang dia Ya Uregas udah riset banget tentang itu Kalau enggak Mungkin dia bikin Pak Didit karakternya seperti itu Gitu Kalau dari aku sih Aku coba Menyari secara Artikel-artikel Terus juga Dari Youtube Juga proses-proses Penderita-penderita bipolar Seperti apa Karena memang Ada secara level kan Mereka punya Depresi Gitu Ya Enggak semuanya sama Ya tinggal Diskusi sama Uregas Tentang Apa Tekanan Tekanan Masalah Dalam keluarganya ini Seperti apa Sehingga membuat Pak Didit Di level Depresi yang seperti apa Gitu Supaya ini Bisa apa ya Bisa Selaras sama filmnya Gitu Perlih bagaimana Rasanya punya Bapak bipolar Eh maaf maaf Bukannya tawain maksudnya Ya Depresi Depresi Pasti Sulit ya Kayaknya tinggal sama Justru Tita itu Sayang banget sama Bapaknya Pasti Ya seperti pada umumnya Anak perempuan Pasti lebih deket sama Bapaknya gitu Jadi Tita ini Selain Dia tuh emang Kayak caretaker Dan protector Bapaknya Dia tuh gak mau Sampai Bapaknya tuh Kenapa-kenapa Jadi dia itu Ikut ngelindungin ibunya Supaya ibunya gak dibully terus Itu juga ada maksud Dia gak mau Bapaknya itu tau Kalau misalnya Ibunya lagi kena masalah Terus nanti Bapaknya stress Jadi sebenernya dia tuh udah dicondong kesini Sebenernya gitu Udah pokoknya ibu Jangan sampai dibully deh Jangan sampai Bapak Ikutan stress deh gitu Bisa dilihat di trailernya ya Beda mungkin sama MUKLAS Yang diperankan sama Angga Dia emang gak mau sampai ibunya nih ikut-ikutan Ibu di digital Apalagi dia juga ada kerjaan di sosmed gitu Kerjanya di sosmed sebagai influencer gitu Tita ini orang yang Sifatnya nih Caretaker banget Jadi dia Emang berusaha selalu ngelindungi Bapaknya Dia gak pernah ngerasa Bapaknya itu beban untuk dia gitu Dia emang sesayang itu sama Bapaknya Jadi Peril itu sebenernya kayak ngejargain Supaya gak domingan gitu ya Iya Ini yang posting Kita stop dulu Kita cari yang posting sekarang Kalau kita cari Eh anda gak boleh nonton ya Di CGV ya Yang posting tuh Badi ngaku tapi Baik 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 Gimana suaminya bipolar nih Gitu Ya yang pasti ibu Prani sendiri itu Punya problem yang Multi Apa ya Dia punya layer-layer Kehidupan yang sangat banyak ya Selain dia berhadapan dengan murid-murid di sekolah Dia juga punya problem di rumah yang Dia mesti memikirkan bagaimana suaminya ini ke dokter Bayar Bayar hutang Segala macem Dan di tengah himpitan-himpitan yang gak Gak mudah itu Dia dihadapkan lagi oleh satu hal yang sangat Membuat Ini problem belum selesai Ini ada lagi, ada lagi, ada lagi Jadi sebenernya Ibu Prani ini di range film yang Berdurasi sekian Jam ini Dia harus menghadapi Intensitas Apa Benturan Benturan Apa Permasalahan yang Tiada hentinya Gitu Jadi emang kayak Satu hal yang menantang buat saya Gitu Karena memang Selain ibu Prani sendiri Karakternya berjarak dengan saya Gitu Beda banget ibu Prani sebagai guru BP Sebagai IBK ya BP juga bisa Yang juga dengan anak murid Dia sangat lentur Tapi dia juga bisa Memberikan satu tugas yang unik Gitu ya Karena dia guru yang sangat unik Di satu sisi Di rumah sendiri Dia juga bukan ibu yang Sepenuhnya berperan sebagai ibu yang memasak Dan sebagainya Tapi dia juga Ibu yang penuh kasih sayang dengan caranya Gitu Dan dengan gesture jawa Tengah Kan itu beda banget sama aku gitu Jadi memang itu Satu tantangan yang gak mudah Tapi menyenangkan sekali Ya Prosesnya Mba Ina Emang Orang Jawa kah? Kalau Mas Dewi kan emang Jawa Prilly kan? Sudah tidak mungkin Prilly Jawa Tengah Gimana Berjawaan Ini readingnya Ngomong Jawa ya? Maksudnya dari proses reading pun Ya udah emang Orang Jawa semua disitu kan? Di perang-perang Karena kita orang Jawa Jadi proses readingnya Emang berapa bulan? Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan emang Membiasakan lidah untuk Kulon umun Ya jelas sih Memang Apa ya? Hasil gak akan mengkhianati proses disini Prosesnya tiga bulan ya Terlihat hasilnya Dengan intensitas regas yang sangat detil ya Dia detil Tahu betul apa yang dia mau Terhadap kita Jadi bener-bener Kita tergarap dengan baik disini Berat banget sih Bu takut Ya Dan ngeliat hasilnya Prilly dan Angga tuh Ya udah Ya aku bukannya memuji ya Ya maksudnya aku udah berapa kali main kan Sama Prilly Sama Prilly Sama Angga juga Ini jadi orang Jawa Dan mereka bukan orang Jawa Jauh banget Aku ngeliat ini bukan Prilly Ini bukan Angga Dan mereka bener-bener into the characternya Sebagai Muklas dan kita Aku orang Ambon Orang Sunda Bahasanya kebalikan banget sama Jawa Ambon sama Sunda kan Kalau ngomong agak keras Soalnya aku Sunda Banten Ambon juga cepet Keras gitu ya High pitch Tinggi gitu ya Udah biasa denger kayak gitu kan Di keluarga Tiba-tiba harus Terus harus di Jogja Harus berat Slow living Suara cempreng ini Harus berat Ngomong iya aja Seharian loh aku Ngomong iya doang 500 kali ulang Jadi kan aku ngomong iya Iya gitu ya Kalau di Kalau kata Regas tuh Iya nya turunin lagi Coba gimana coba Iya nya turunin lagi Iya gitu Iya Itu aku belajar ngomong iya Itu 500 kali Sampai ada videonya Yang udah posting juga Di Instagram aku Mata aku tuh udah sayu Udah sayu Udah jutek gitu Gimana kak Oh iya Karena kayak Terus aku post di tiktok Juga komen-komennya Gue kesabaran gue Setipis tisu Gue pasti udah nangis Kalau disuruh-suruh ulang mulu Iya Emang iya aja sih saya Apalagi Dia ngomong Kromoingjil panjang Gitu Dan itu sudah Fluid banget Kayak orang Jawa Tengah Jadi 3 bulan reading Berjawa-Jawa ini Emang jadi challenge juga ya Buat Banget Buat Mbak Ine juga Jadi challenge Aku challenge nya Karena aku kan Jawa Tapi Jawa Timur Itu beda banget Teksturnya kan Kalau Jawa Timur Itu kan tinggi Terus udah gitu Keras gitu Dengan gesture Yang lebih ini Tapi orang Jawa Tengah itu Dia beda banget Detil-detilnya itu Kayak Cee gitu Ininya lebih Lebih dalam Terus juga Kalau marah Orang Jawa Tengah itu Gak mungkin Gak mungkin Tapi Gini-gini Tapi masih tetap ngejaga Secara gesture aja Udah beda gitu Dengan Jawa Timur Jadi kadang-kadang Aku kecoplosan tuh Kecoplosannya Jawa Timur Eh salah Kata Orgas Terus udah gitu Mbak Ine ditambah jadi guru lagi kan Maksudnya kan Ngobrolnya pasti lebih Lebih nyantai lagi gitu Gak mungkin cepet-cepet dan kenceng juga Gokel sekali Keren Intense juga ya Reading 3 bulan Reading 3 bulan Ini syuting full di Jogja Iya Full bulan 100% di Jogja 100% Regas juga orang Jogja kan ya Betul Karena kita lagi Eh Kita nih mau jadi orang Indonesia Pada umumnya Ngomongin orang yang tidak ada di tongkrongan Wow Gila ya Regas sama Angga kan gak ada disini Kita ngomongin Kita gibain Gimana Gimana Udah pernah ada yang satu project sama Regas? Ini pertama kali Ini pertama Wah PG3 nya pertama Iya Bagaimana Kesannya I can say Regas tuh the sweetest director ever Dia tuh sutradara termanis Manis ya Jadi kayak Kita susah banget reading Shooting nya juga stress Itu gak jadi stress Karena afirmasi dan Cara dia itu ngetreat pemain gitu Aku 3 bulan harus bahasa Jawa tuh Aku bener-bener gak yakin sama diri aku Udah kayak Kayak Regas miskes nih Salah nih beli gue gitu kan Susah banget gitu Kayak harus begini harus begitu gitu Tapi karena dia sabar Ngasih pengertian Dan ngasih apresiasi juga Kesemua bukan cuma ke pemain utama Tapi juga bahkan ke ekstra Ke kru Setiap kita habis Tag tuh dia tupuk tangan Memberikan afirmasi terhadap scene Yang sudah kita lakukan itu Jadi kita tuh juga Semakin yakin sama diri kita Untuk memainkan karakternya gitu Jadi Aku sih seneng banget Keliar sama Regas Dan mau lagi sih Beda Mau ilah Regas itu adalah salah satu aset negara gitu Dia akan Menjadi sutradara yang Membuat karya-karya yang Sungguh-sungguh ya Jadi emang Ini salah satu Sutradara masa depan yang perlu diperhitungkan Perlu dijaga Dan maksudnya kita Support dia gitu Karena karya-karyanya Menurutku gak biasa Satu dia kerahkan seluruh pengerahan dirinya Utuh Utuh ya Gak setengah-setengah Gak ada bopalnya dikit pun Dia utuh Hadir di setiap Reading Di setiap Apapun yang dia Lakukan untuk film ini Dia hadir utuh Jadi Berasa orang-orang seperti ini Harus di support sih Gak cuma sweet Tapi dia Sungguh-sungguh Total Mari kita sama-sama Kita bikin Hashtag Lindungi Regas Geregas 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 Mas Dui gimana Sama Regas Project barengnya Kalau aku pertama kali ketemu Melihat dia itu Aku kagum sih Anak ini secara fisik Fisiknya itu masih muda Tapi jiwanya tua Also Iya Ya kenapa dia bisa memilih Bikin film Budi Pekerti gitu kan Ya karena memang dia punya misi itu gitu Jadi dia udah selesai sama dirinya Dan dia ingin membuat film ini tuh Untuk orang banyak gitu Karena emang ya Kepeduliannya dia kan Terhadap Budi Pekerti itu sudah Banyak dilupakan Sudah banyak hilang gitu Iya Jadi ya Kalau bisa kita Saat ke Toronto kemarin gitu ya Itu senang banget Karena ini bukan hanya film yang kita bawa Tapi sebuah misi gitu Iya bener-bener Gitu loh Jadi film ini punya misi Misi yang kita bawa Dan kita sebar sebanyak-banyaknya Supaya semakin banyak orang yang berkesadaran gitu Kembali lagi ke jati dirinya Ke Budi Pekertinya lagi gitu Kayak gitu Berarti Kalau aku tanya Balik dari Toronto gitu Teman-teman dari Budi Pekerti Pengennya Netizen Indonesia tuh lebih Aware lagi sama Hal yang sudah Kita rasa ditinggalkan ini Ya kita bukannya mau nyekokin Tapi kita pengen menyajikan Yang mereka mengambil apa yang didapat itu ya terserah mereka Sadar apa enggak gitu Tapi ini adalah sebuah Bukan film tapi ini sebuah cahaya gitu Dan aku inget banget Ya gimana ya Waktu pertama kali Aku ketemu Regas itu Dia ngundang untuk ketemu dan ngobrol Dan dia ceritain filmnya dari Eh scriptnya dari awal sampai selesai Bukannya dia ngirim sinopsis dulu atau ngirim itu dulu Enggak seperti yang lain Ngajak mas ketemuan yuk gitu Iya Dia cerita Dia bikin Dia presentasi ke saya decknya gitu Apa yang mau dia buat Visualnya seperti apa Pemain yang lain seperti apa gitu Dan saya merasa dihargai sekali Gitu Ini sebuah apa ya Sebuah Ya itu bagian daripada Budi Pekerti gitu Iya Gitu Dan sampai akhirnya di ujung-ujung dia bilang Mas Dinoka berlayar dengan saya Iya Itu kan makna yang sangat dalam gitu Berlayar itu kita membuat sebuah layar yang sama Dan kita berlayar mengaruhi impir sama gitu Iya Dalam ombak tenang, ombak keras gitu Wah Itu kan Hashtag Hashtag lindungi Regas Hashtag lindungi Regas Hashtag dukung Regas Dukung Regas Dukung Regas Merai Emang kenapa dia Langkah ya Langkah Oh karena langkah gak ada lagi Oh iya bener Dukung Regas Meraih Kerala Citra ke tiga belasnya Wow Iya Dua belas ya tak Iya Dua belas Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Film yang sangat relate dengan kondisi sekarang Wah kok Seberapa dekat kejadian di film ini Dengan kehidupan masing-masing cast di dunia nyata Waduh ya itu dia Mungkin yang memang ada relate nya Kalau saya pribadi memang Bermedia sosial itu bukan satu lifestyle aku yang benar-benar harus gitu ya Jadi aku bisa postingan tuh setahun bisa ya cuma 15 kali gitu Jadi memang saya sangat tidak Itu juga kalau Mbak Inemut Iya 15 kali Iya belum pernah ya amit-amit sih Belum pernah bersinggungan dengan netizen yang sifatnya begitu gitu Jadi emang kalau Tapi aku tahu bahwa kalau misalnya kita punya Kita cepat bereaksi gitu ya Kayak temen-temen gitu ada beberapa yang Dia kenapa digituin mungkin karena Reaksi-reaksi yang dilontarkan Apa Reaksi-reaksi yang dilontarkan netizen itu dibalas gitu Jadi kayak Ada semacam perang gitu ya Yang aku lihat di fenomena media sosial Media sosial Aku belum pernah sih ngalamin itu Mudah-mudahan enggak ya Jangan sampai Eh teman seru si Jivi sih Gak ada yang begitu Mbak Inem Aman semua teman seru si Jivi Semuanya seru Gak ada yang kocak Prilly gimana Prilly pengalaman itu tadi Mbak Inem Yang ada pengalaman tadi Mbak Inem Ya iyalah aku tuh takut banget Kalau misalnya Kayak diundang ke podcast Terus viral gitu Karena aku tuh kalau diundang ke podcast Gak pernah ada niat untuk memviralkan diri gitu Tapi ternyata jawaban-jawaban aku memancing pendapat gitu Sampai pernah trending di twitter Dibahas jawaban aku gitu Ada yang setuju ada yang enggak gitu Waktu itu aku pernah Ngejawab pertanyaan orang tentang pernikahan Ada yang bully ada yang muji Itu tuh sering banget aku hadapi sehari-hari gitu Bahkan aku udah di titik dimana Kalau temen aku nelfon Lo trending di twitter Itu aku panik Enzies banget Kayak Aduh kan lagi gue gitu Karena aku gak pernah ngerasa Ingin memviralkan diri kan Ya jawab pertanyaan Jawab aja Dan memang kadang aku juga Karena podcastnya mungkin asik Sama temen sendiri Jadi kita jawabnya juga Santai Sesuai dengan pemikiran kita gitu Tapi ternyata itu Kadang suka memancing keributan gitu ya Di sosial media Ada yang berpendapat aku seperti apa Seperti apa Itu kayak almost everyday lah Di comment section sosial media aku Jadi pas aku Ditawarin script Aku tuh kayak Ya ampun ini apa yang aku rasakan banget gitu Kadang aku bisa dinilai dari potongan video podcast Aku bisa dinilai dari potongan video yang Asiknya orang gak tau seperti apa Diedit-edit gitu ya Diedit-edit gitu Iya jadi Pas nonton filmnya pertama kali di Toronto Aku bahkan nangis di adegan-adegan yang orang belum nangis gitu Karena aku mengalami gitu Kayak Ya ampun ini gue banget waktu itu gitu Ada satu adegan dimana bu Prani mendapatkan support Itu aku nangis Karena aku inget Waktu aku terpuruk dibully sama orang di sosial media Fans aku tuh dateng ke rumah ngasih support Dan waktu itu scenenya bu Prani lagi di support Itu ngebuat aku tuh Nge-recall lagi memori-memori pada saat itu Yang ngebuat aku akhirnya bersyukur Tetap bisa bertahan yang disini gitu Dan sampai ending film bener-bener menyentuh aku banget Nangis banget gitu Karena punya relatifitas yang tinggi terhadap hidup aku Jadi aku berharap film ini tuh bisa membuka banyak mata bahwa Kita tuh hidup gak bisa lo dinilai cuma dari 10 detik atau 15 detik video gitu Kayak contohnya misalnya aku nih di judge dari potongan podcast 30 detik Itu hanya pandangan aku untuk satu kasus gitu Sedangkan aku hidup udah 27 tahun mamanya Masa iya sih hidup aku yang 27 tahun dinilai sedemikian rupa Cuma gara-gara potongan 30 detik kan itu gak masuk akal juga sebenernya Pasti ada kereletan di kehidupannya atau gak? Kalau kereletan sih ya enggak tapi saya mengamati kan gitu Karena memang ya gak bisa dipungkiri Ini bagian daripada perkembangan teknologi Ya kan dengan adanya sosial media gitu kan ya Hak masing-masing orang Mau gak pakai sosial media juga boleh Mau pakai juga gak apa-apa Tapi harus tahu konsekuensinya Kalau pakai sosial media ini loh konsekuensinya Apakah siap menghadapi itu Reaksi-reaksi daripada orang gitu Ya kan? Ya memang ini kan dua arah gitu Kalau umpamanya memang ada kaitannya dengan Dengan orang yang komen Atau orang posting sesuatu yang kaitannya dengan dirinya Lantas mendapatkan sebuah komen yang tidak sesuai dengan harapannya Akhirnya kan terus menimbulkan apa ya? Emosi akhirnya ribut Karena apa? Semua orang ingin bicara kalau saya perhatikan Tidak ada yang mau mendengar gitu Dan semua orang merasa benar gitu Bos Nggak usah ngomentarnya hidup orang Bos Hidup lo juga belum tentu benar Nah iya itu dia kan Kocak kocak Semua orang merasa benar Semua orang ingin berbicara Padahal udah baru hanya videonya 30 detik Hanya 15 detik Dia nggak tahu perkaranya seperti apa Dia udah mengambil kesimpulan Gitu kan Jadi ya harus bijak juga gitu Jangan beraninya juga Memang ngomongnya tuh di sana gitu Coba ditelaah dulu Biar sapi duduk Bisa kayak gitu Coba dilihat Kalau di posisi saya itu seperti itu gimana? Harus ada simpati Harus ada empati Gitu Dan harus ada ini Harus ada juga Penerimaan juga harus ada Pemakluman juga harus ada Dan pengampunan juga harus ada juga Gitu Gitu Ya sekarang kan kurangnya orang apa memaklumi Gitu Satu sama lain Bener Tapi saya nggak mau memaklumi Ini Mas Dwi Bapak-bapak yang Nyelak antrian Gue nggak mau Kocak lo Ikutan kebully Ikutan kebully lagi lo Aneh lo Nggak usah nonton ya Lo di CGV Ben CGV di Jawa Timur Jawa Tengah Nggak usah tuh bapak itu tuh Apalin mukanya tuh Orangnya baik loh tuh aslinya Ya pak Konten aja pak Tapi Kita Pertanyaan selanjutnya Aku pengen nanya Ada Masih kepikiran soal yang Jawa 3 bulan tadi tuh Reading Boleh nggak? Ada yang masih inget nggak? Tentu tidak Haha Kalau nggak Satu lain dong Boleh buat Di Buat Asti nih anak magang di Di belakang kamera Master Satu lain mas Atau mainnya Yang diinget Inget nggak? Inget nggak? Inget nggak? Udah nggak bisa lagi ya? Gini nih Kalau acting gitu ya Lu musti harus Konsentrasi Kalau kayak gini-gini nih gue Udah lepas dari karakternya Iya sih Biasanya seperti itu Jadi Eh coba deh Jawanya doang Jawanya doang Mau ketawa terus ya Apa? Dialognya apa? 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 Gimana? Mas Duy? Ayo aja Saya balasannya Kok mana? Tidak bisa gue kayak gini Jawabannya sih cuma Serasa Rasa ngombe Rasa ngombe obat Rasa ngombe obat Rasa ngombe obat Pak Mbak diunjuk saya obatnya tau pak Serasa Bapaknya harus turut terus loh Harus bubuk terus loh Serasa Rasa ngombe obat Bapaknya harus selolas jam bubuk loh pak Kok bablas loh gue Tapi sambil prilih nyari Mas Saya mau nanya Kan Ibu bilang tidur 12 jam Tapi emang orang bipolar tidurnya selama itu mas? Iya Iya Memang selama itu Capek kali ya? Apa gimana? Iya karena capek lelah Iya Karena orang yang bipolar ya Itu orang yang terlalu overthinking Terlalu khawatir Terlalu memikirkan Nanti seperti apa Nah cuman Pak Didit ini kan dia seorang pengusaha sebetulnya Tapi pengusahanya tuh gak pernah sukses Gak pernah berhasil Dia mencoba segala sesuatu macam usaha apapun Selalu gagal gitu loh Jadi dia terlalu banyak menyalahkan ke dirinya sendiri gitu Nah makanya memang akhirnya kita ke psikiater ya Ke psikiater Terus akhirnya memang perlu ada obat untuk mengimbangkan hormonnya gitu Tapi kalau saat lagi manicnya datang itu ya memang dia akan seperti itu Lonjakan 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 mood emosinya gitu memang bisa naik turun gitu Jadi makanya dari anak sama istri ini bener-bener sangat menjaga sekali gitu Kestabilannya mood dan emosinya Bapak gitu Supaya jangan sampai terpengaruh Tadi Mas Dwi menyebut anak sama istri Iya Ini si Jamet mana nih? Si Angga dimana? Oke dia Angga tuh emang jarang di rumah kah? Angga cuek Oh ada di rumah tapi cuek Jadi mereka bersama-sama tetapi seolah-olah tidak bersama-sama gitu ya Iya Nah nanti di kemudian cerita kita bisa nonton Takut daripada spoiler Iya iya Tapi bener ah Respon pertama teman-teman guys Angga emang Jamet Tandinya ya Tandinya ya Tandinya itu ada metode dari Regas Untuk dia ceritanya bikin video tiktoknya gitu ya Tapi gak jadi pake yang itu Terus Angga ngerekam kan Dia pake metode Regas yang matanya harus digede-gedein Di alay-alayin gitu lah Untuk pikir-pikir So aku bilang Ya Allah Kenapa gak jadi yang ini Angga? Emang kenapa? Kapan lagi seluruh Indonesia bisa ngeliat lo jelek gitu loh Dia kan ganteng banget kan ya Ya Aku udah ketemu sama aktor-aktor Korea Angga sih tetep ganteng banget menurut aku Jadi untuk gue liat Angga jadi jamet rambutnya dipirangin Terus pake anti Tetep aja ganteng sih Gua belum liat yang di handphone gua Yang dia bikin di handphone Jadi kalo di film gak jadi mau kayak gitu Tapi dia bikin-bikin sendiri nih di handphone Aku liat bahwa gak ada tuh enggak Ya ampun gak Ini pas promo lo harus upload sih Yes Kita nanti akan endrope dari HP Prilly Kita akan tayangkan Aku sampe bilang gini Boleh gak gue aja yang upload Kapan lagi ngeliat Angga Yunanda kayak gini Bener nih kapan lagi liat Yang biasa ngeliat dia kayak Li Minho gitu kan Seganteng itu gitu Tapi yang menarik kita semua disini Tidak mengabaikan bentuk fisik kita gitu Jadi emang bener-bener gak peduli lagi dengan Bagus gak ya cantik gak ya Udah gak Udah bener-bener aku merasa semuanya Memberikan total gitu luruh ke karakter Dan udah keperistiwanya Jadi udah gak nyari bentuk lagi Bentuk lagi Udah ada tugasnya sendiri itu Udah gak ada Udah ada makeup artis Udah ada makeup artis Udah ada makeup artis Kadang-kadang mungkin kalo di film-film Atau yang setawa aku ya Lihat-lihat monitor Aduh jelek nih lipsticknya kurang ini gak ada Begitu udah lah Bener-bener itu tadi Ketambah ini gitu ya luruh semuanya udah Udah dikeluarin semua gokil Nah karena dikeluarin semua ini Pertanyaan terakhir karena abis ini gue mau main games bareng cash Budi pekerti Pertanyaan terakhir silahkan disampaikan Pesan pribadi untuk karakter teman-teman masing-masing Mas Dwi buat Bapak Prilly buat Tita Nah itu si Jamin itu ntar aja lah Di Korea kita telepon Ibu buat Bu Perani sabar ya Bu Perani Wistus shalpas Bu Perani Jadi memang kayak Setiap peristiwa dalam hidup pasti akan memberikan hikmahnya sendiri Seberat-berat apapun permasalahan Mungkin Film ini bisa menjadi refleksi buat kita gitu Bahwa kadang-kadang kita tidak perlu ngoyo untuk mencari solusinya Tetapi kita hanya Hanya diam dan mungkin menelaah gitu Berjarak dengan permasalahan itu sendiri Karena permasalahan itu tidak akan pernah selamanya ada Dia akan selesai Begitu pun kebahagiaan Begitu pula kesedihan Semua akan silih berganti datang Tetapi ketika kita masuk ke dalam satu peristiwa yang membuat kita tidak enak Aku rasa tidak perlu kita Ngotot gitu untuk mencari solusinya mungkin Tetapi kita harusnya bersyukur atau apa ya Berjarak sehingga pasti itu akan sendirinya selesai Oke Mungkin gitu ya Mungkin gitu Tapi setiap orang pasti Punya reaksi yang berbeda-beda Tetapi Oh itu juga akan memberikan hikmah yang baik buat kita semua Yes Dan film ini akan jadi refleksi yang baik buat kita Pastinya Terima kasih Ibu Prani Sekarang Untuk kita Tidak semuanya itu harus dibalas Kadang diam itu adalah jalan terbaik Tidak semua harus dibalas Diam itu emas Oke Jangan di stage 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 Cepat Wil guessed Yay Jangan di stage Jangan di stage Jetzt Ya 치 Bok Jangan di stage Baik Berat Eid Jangan di stage ada teksnya di bawah bener ada teksnya kit Mari kita susahkan editor kita nanti kasih teks ya terima kasih udah nonton ngobrol seru gua bareng cash dari Budi pekerti eh ya berbijaklah bermedia sosial Terima kasih subscribe kalau musuh saya itu urusan lo pokoknya Halo teman seru CGV jangan lupa saksikan Budi pekerti tanggal 2 November 2023 kami akan hadir di seluruh bioskop kesayangan kalian